selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada Bapak yang saya hormati pada kesempatan ini kita akan membahas perjalanan hidung kita sebagai manusia yang mana harus kembali pulang dalam posisi sadar pada Allah wahidiyah itu fungsi utama adalah untuk membersihkan hati selain membersihkan hati fungsi wahidiyah adalah untuk makrifat binlah makrifat binlah artinya kita harus musul kepada Allah maka di dalam pelajaran di dalam sholat pakejah itu ada ajaran ajaran lagi dia itu sendiri adalah yang telah kita maklumi adalah lilah lilah lirosul dan seterusnya ini ada kalanya ditangkap oleh akal orangnya nanti menjadi orang ahli filsafat yang kedua yang kedua ada orang yang dikaruniai oleh Allah ajaran itu ditangkap oleh hati orangnya akan menjadi orang yang ahli filsafat orang yang makrifat kenal kepada Allah artinya kenal kepada Allah dengan menggunakan hati dan inilah yang murni mengenal Allah dengan menggunakan hati dan hati ini mutlak harus dikuasai oleh Allah maka hati yang baik adalah hati yang penuh didayahnya Allah sehingga dikatakan oleh Rasulullah innafil jasadila mudodah sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekumat lagi semuanya ilda seluhat apabila ini baik artinya baik itu dikuasai oleh Allah bukan dikuasai oleh nafsu bukan dikuasai oleh makhluk bahkan bukan dikuasai oleh iglis dan setelah apabila baik ilda seluhat seluhat jasad di bulu akan mempengaruhi perangai manusia sehingga menggerakkan jasad kita menjadi orang yang baik wa'idha fasadat apabila rusak artinya tidak ada hidayah Tuhan disini tidak ada Allah disini tidak ada petunjuk Allah makhluk masuk kepentingan masuk nafsu masuk menguasai ini jangan ditanya walaupun orang itu nampak bagus hingga tapi kalau segumpang awal yang diberikan oleh Allah yang berbat jiwa itu hati ini jahat rusak fasadat jasad di bulu maka rusak perangai ini akan menjadi rusak walaupun kita bergimang dengan ilmu gitu ya walaupun kita perutkan Al-Quran tapi kalau dalamnya itu jelek Al-Quran ini enggak sepedak sebagai hanya sebagai pegangan dirata sampai walaupun pegang Al-Quran yang nampak salahnya orang luar isiq seneng ngafir kemarang liyani itu kandak-kandak walaupun Al-Quran dipegang kafire diri maka seudahnya ajaran itu harus masuk ke caranya inilah yang disebut musul 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 itu ada yang sampai teko ya akhirnya semua sampai dihadapan dan musul ini yang diidam-idamkan oleh semua hamba Allah dari para nabi rasul nabi dan awli hanya ingin musul disini disebut ma'rifat kenal ma'rifat jadi musul ma'rifat itu urusan hati bukan urusan pikiran hati yang mana hati yang mana yang bisa musul kepada Allah ini yang perlu kita perhatikan kalau ajarannya jelas ini mutlak harus ditelan oleh hati kalau hati tidak menelan bimbingan ajaran bila-bila hati akan gresang karena makanan rohani adalah ingat kepada Allah yang disebut meletakkan bila-bila dan undang-undangnya seperti yang kita bahas hati ini tidak akan bisa merasakan bila-bila sekali-kali tidak bisa karena ada undang-undang yang mampu memuat akan datku sampai didaulkan dalam hadis kudisi rakyat sa'ni ardi wala sama tidak akan memuat bumiku dan langitku akan datku Allah mengatakan tapi yang mampu memuat wawasi'ani kol hati hati yang mana hati orang mu'min hati mu'minun layinul wadid hatinya orang yang beriman layinul wadid itu tenang dan luna iman tenang memiliki nafsu yang mukmainah luna memiliki perangai perilaku yang berkarakter iman artinya dia hati menyadari bahwa dirinya adalah diciptakan ini bahasa menantik panjang temanmu diciptakan saya tanya apapun yang diciptakan itu asalnya ada apa tidak di cipta asalnya ada apa tidak tidak ada asalnya ada di ciptakan berarti asalnya barang di ciptakan itu ada apa tidak ada kalau ada kalau ada tidak usah diciptakan kalau ada kalau ada kita cuma tidak ada jelas tidak ada contoh ya pabrik menciptakan minuman ini artinya sebelum ini ada kan tidak tidak ada akhirnya pabrik menciptakan bahasa diciptakan ini harus kita hati yang betul-betul sehat adalah hati yang merasa dirinya ini adalah diciptakan ini ini yang sehat bukan hati yang menciptakan tapi hati merasa diciptakan dan barang yang diciptakan itu asalnya tidak ada karena tidak ada akhirnya Allah berfirman wawahu kholak wukum wawah tak malu Allah ketika hati merasa aku ini diciptakan nah itu harus tertanak aku ini diciptakan apapun aku diciptakan artinya saya ini tidak ada sekarang diadakan berarti saya tidak akan punya kemampuan tidak punya kemampuan ini bahasa yang yang perlu panjalan tanam di hati dan saya tidak punya kekuatan mengapa alasannya diciptakan karena aku diciptakan karena aku asalnya tidak ada sekarang saya ada berarti saya ini tidak punya kemampuan sendiri tidak punya kekuatan loh hati yang sehat itu mempunyai perasaan bahwa aku tidak pernah memiliki kemampuan dan aku tidak pernah memiliki kekuatan dan ini diciptakan oleh hati dan ketika hati itu merasa saya ini tidak ada kemampuan saya ini tidak ada kekuatan saat hati merasakan seperti itu maka Al-Quran akan menjadi terpuduh menjadi hidayah baginya ternyata langsung membenarkan bahwa Allah yang menciptakan saya sehingga aku diberi kemampuan diberi kekuatan ini itu pun diciptakan Allah satu dia akan nunggu iman Al-Quran menjadi iman bagi hati yang merasakan ini ini iman imannya itu artinya menyadari kalau kita diciptakan iman menyadari bahwa kami tidak punya kemampuan tidak punya kekuatan iman melainkan semuanya itu dari Allah sang diciptakan diriku itu iman kalau kita mengatakan iman belum merasa ini berarti iman kita imitasi masa orang beriman merasa mampu masa kita katanya iman pada orang merasa berpuasa dan inilah kakekat iman itu merasa diciptakan memang kitanya diciptakan sedangkan kalau kita tahu asal-usul kita jadi setetes ayah yang hilang sekarang menjadi seorang pengusaha sekarang menjadi seorang biaya sekarang menjadi seorang berjabat maka ini harus disuntikkan ke dalam dia apapun itu bukan milikmu apapun kamu adalah tidak ada tidak ada kemampuan tidak ada kekuatan karena kamu adalah ciptaan apakah ciptaan itu saya tidak nanti jadinya usul itu kronologis pertama kali harus iman iman disini merasa ciptaan kita tidak merasa bagus ini harus ciptaan itu bukan mulai saat tenang tenang disini adalah ya ayat Tuhan nafsul makin yang memuat akan ragu selain orang yang merasa dirinya diciptakan tidak punya kemampuan tidak punya kekuatan menyadari bahwa dirinya itu nol maaf dari sinilah bahasan nol kita ambil menyadari bahwa diri kita nol artinya diri kita diciptakan punya apa kita diciptakan ini yang kami awali dengan bahasanya terus karena merasa diciptakan merasa tidak mampu merasa tidak maka orang yang hidup itu akan diberi ketenangan ya ayat Tuhan nafsul mutimainah hatinya ketika mengalami ujian yang hebat hebat ujian enak ujian jabatan dia tetap tenang karena dia menyadari bahwa itu bukan milik bahwa ini adalah sekejar titipan di uji apapun tenang maksudnya tenang ketika di uji hebat di uji enak dia tidak sombong ketika di uji dalam posisi yang sangat memperhatikan dia pun tidak pernah mencacimah di Tuhan dan dia pun tidak pernah apa-apa lapat zan inna alloha ma'an sesungguhnya sesungguhnya Allah berserta kami ini ini otomatis muncul di hati kita maka ketika seorang iman merasakan gundagulangan kembali ke dalam posisi nol yang kami maksud inna alloha ma'an apa arti Allah berserta ini saya tulis latin saja tidak besar inna alloha ma'an ma'an ini ya ma'an kata-kata inna alloha ma'an ini harus dibuktikan buktinya kalau inna alloha sesungguhnya Allah bersama kami ini artinya jenengan harus tahu sifat-sifat Allah sifat-sifat satu ini ya Allah itu Esa wahdar wahdar satu oke sifat Allah ini Esa artinya tidak ada selain Allah tidak ada hanya Allah saja kedua sifat Allah kedua lah lah panjang syari Allah apa artinya Allah tidak boleh disekutukan artinya bila orang itu benar-benar mencapai inna waham anak dia berserah Allah maka orang itu kata Ustaz Gaju di dalam mobil walatamutunna ilawaantum muslimun ay muwakidun hanya mengisahkan Allah ketika manusia itu bersama Allah maka yang dipandang hanya salah Allah walaupun dia memiliki teori yang sangat hebat dia meninggalkan dia Allah ketika dia itu memiliki perasaan yang hebat bukan perasaannya yang dipandang Allah semua bukan milik mana nomor dua sifat Tuhan paling benji bila disekutukan lah syari kalah tidak ada sekutukan maka ketika orang itu bersama Allah maka harus ebur maka si hamba harus merasa sebagai ciptaan maka ketika orang itu bersama Allah ma'ana bersama kami maka si hamba harus lebur hilang rasa mampunya hilang rasa kekuatannya karena milik yang Maha Esa Allah dan Allah tidak suka disekutukan ketika si hamba menyatakan aku pandai saat itu dia lebur terhijab dari Tuhan dia tidak akan menemukan panjenan ibadah tetap merasa mendelam mujadai maka saat itu panjen lebur terhijab dari Tuhan artinya tidak akan bisa kusuk tidak akan sampai pada Allah karena Allah punya sifat tidak boleh disekutukan tetap panjenan mujadah mempeng mendelam mujadai itu pun termasuk mengandalkan apa saja sebab ketika lasyari kalah yang ada hanya Allah karena memiliki sifat Allah bisa nanti bisa ditanya dari kronologi sifat inilah maka si hamba yang memiliki iman merasa bahwa dia diciptakan bahwa dia adalah ciptaan asalnya tidak ada artinya apapun manusia tetap tidak ada kemampuan dan kekuatan karena dia diciptakan oke maka timbulah ketenangan jiwanya karena dia bersama Tuhan inna wohama anna latarzan jangan kau tersedih ketika kamu mengisahkan Allah kamu tidak syirik kepadanya kamu menjagakan kristi Allah pandangannya hanya Allah itu hatimu seperti itu nyadari seperti itu latarzan kamu sekali-kali jangan bersedih maka saat itulah hati menjadi tenang dan menjadi lunak karena dia menyadari apapun dia tidak berputih apapun dia tidak merasa akhirnya hati menjadi lunak karena dia bersama Allah inna wohama anak tapi jangan coba-coba kata-kata inna wohama anak itu bisa diterapkan sebelum kita mengisahkan Allah sebelum kita menghilangkan perasaan perasaan untuk berseduluan kepada Allah dan inilah yang disebut pengetrapan bilah yang murni karena hati terisi sifat isa terisi sifat la syarikalah la syarikalah ketika hati menyadari terisi perasaan bahwa yang ada Allah yang menciptakan saya adalah Allah dan tidak boleh ada sebetulnya maka hati pantang memiliki perasaan mampu tidak boleh merasa mampu pantang merasa kuat saat itulah timbul kesadaran sadar bahwa dirinya adalah nol artinya ketika ini dimiliki oleh si hamba hati merasa tidak mampu tidak punya kekuatan walaupun menangis dia tidak mengandalkan air matanya ketika dia itu dijadikan surga dia tetap berpendapat saya menjagakan Allah karena inna Allah yukhribul mi'at apapun Allah tetap nilai janji tetap pandangannya kepada Allah saat itulah manusia memiliki makong yang disebut musul atau makhluk karena pandangan hati sudah memahisi pengetapan ini hingga pengetapan gila yang benar maka dari itu ajaran latih dia selamanya mempunyai akal karena belum masuk ke hati mengapa? karena kita hati kita belum mengisahkan Allah artinya mengisahkan Allah walaupun panjiran itu berpikir harus mengisahkan pikiran saya ini miliknya Allah saya harus berpikir kalau punya kemampuan itu kemampuan Allah itu namanya mengisahkan Allah kalau panjang menghadapi masalah itu miliknya Allah tapi mengisahkan Allah semua itu kembali kembali dalam pengetapan dan ketika panjang menemukan semuanya panjang tidak jaga karena Allah sudah tahu sifatnya tidak bisa disegutukan kita kan menyebutukan Allah dengan diri kita kita menyebutukan Allah dengan ajaran yang kita miliki itu ajaran lila-bila itu kita segutukan karena bukan lila-bila yang asli karena lila-bila yang palsu sebagai patung yang berbentuk tulisan lila-bila sehingga kita menyebutkan lila-bila tapi kosong akhirnya kita mengatakan lila-bila untuk memukul teman kita padahal kita belum bisa mengetahkan orang tidak lila-bila malu tutup kita hanya bicara tapi kita tidak bisa lila-bila bagaimana lila-bila akan masuk ke dalam hati kalau kita masih merasa mampu dan kuat dan bagaimana lila-bila akan masuk ke hati kalau kita masih mensebutkan Allah padahal Allah syarikalah maka jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu walat tusriku bihi syai'ah jangan persekutukan Allah dengan segala sesuatu walaupun itu dengan saudara merasa mampu buahmu jauh-jauh oke oleh oleh karena itulah mu'alif memberikan alat satu kamu harus mengetatkan satu rah faulah wala kuat tak ilah ilah terakhir 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 anakku ilah dan ilah nomor dua kamu harus mengebutkan fakot dolam tu lah ini apakah sungguh kami manusia dolin selalu kalau hatimu kamu beri perasaan aku tidak punya kemampuan saya tidak punya kemampuan itu hidupnya di tanah terus dolin saya penuh saya tidak mampu apa-apa inilah pintu untuk mendapatkan yang disebut fabul ya Allah jadi pintunya kuncinya ini rahawlah jangan merasa mampu jangan merasa kuat hatimu kamu harus merasa dolin selalu karena ada daul lah yakunul fablu ilah li puluh bi mungkasiroti merasa rendah fakot dolam muta arli doti merasa dosa merasa penuh dosa linna fakhatin ilah ya itu juga jelas ketika si hamba mengetapkan isa bahwa semua Allah tidak bisa disebutuhkan si hamba tidak pernah merasa mampu si hamba tidak merasa kuat si hamba mengetapkan bahwa dini dolin walaupun itu harus di hati kalau lahir ya jangan sebagai pimpinan ya harus tegar tapi hati merasa dolin di hadapan Tuhan merasa rendah di hadapan Allah dan dia tidak menyadari bahwa saya ini sadar bahwa dirimani satu nol tidak punya kemampuan kekuatan inilah subah fadolnya Allah karena fadolnya Allah hanya diberikan lil kulubi kepada hati hati yang apa mungkasiroti merasa rendah karena nol tadi tumbuhnya rendah muta nampak dosa dosanya karena hamba apa panas yang sampai 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 baik tapi harus seterapkan jangan ngomong saja kebaikannya harus dibilangkan dibilangkan dengan perasaan saya tidak mampu itu bukan kebaikanku saya tidak kuat itu bukan kekuatanku akhirnya bilang lebuh bagaimana alhamdulillah bila akan masuk ke hati kalau hati masih merasa mampu padahal Allah tidak bisa disebutkan inilah kronologi usul makrifat gila kepada Allah kalau kami menyebut nol karena kami memang ciptaan dan kami ini asalnya tidak ada dan kami tidak punya kemampuan dan kami tidak punya kekuatan melainkan ilah miliknya Allah maka kami sadar bahwa diri kami adalah nol tidak memiliki apa-apa inilah yang kami maksud karena ini adalah istilah istilah bukan nol bunner bukan nol ajaran bukan nol ajaran nol itu rasa semua milik Allah berarti bukan milik kemudian sekarang mari mana yang jangan tanyakan tapi simpan dengan tanamkan satu isa mengisahkan Allah berarti semua kembalikan artinya jangan kau sekutukan Tuhan kalau kita memiliki kemampuan buah untuk milik Tuhan tergelamkan tergelamkan kalau itu memang kuat kuat Tuhan tergelamkan istilahnya nolkan jangan merasa mampu dan ketika manusia itu memiliki syarat-syarat ini tidak pandang bulu itu seorang pelaku ketika melihat seekor anjing yang kelaparan gahusan mematuh maka dibuka sepatunya dijari Allah dengan perasaan rendah di Allah masih lebih bina saya dibandingkan anjing karena aku pelaku perasaan rendah menggunjam hatinya terangkatlah dia rohaninya roh Allah Rasulullah merekomendasi walaupun pelaku orang itu ahli saudara karena dengan kerendahan itulah merupakan senjata yang merudah dosa-dosa yang dia lakukan karena kaketan istighfar adalah rendahnya jiwa di depan Tuhan apa arti bacaan istighfar 10.000 kali kalau malah merasa suci merasa jadi hari hakikat istighfar kerendahannya di depan Allah si pemacur melaksanakan mengetapkan inti daripada istighfar bukan ucapan astel firwa latin tapi inti rasa istighfar dengan menangis merasa rendah di depan Allah maka diudahlah dosa-dosa pelacur mulai remaja sampai setengah dua itu karena perasaan rendah satu kali dibimbingkan membahayai masyarakat menangis kita maka kita ketika panjang yang betul-betul menderek untuk membahayai waktu kita jangan sampai tersiasat ada kesempatan langsung menjadah langsung menjadah kalau tidak langsung dilatih jangan ada waktu yang tidak ter manfaatkan hidup kami sekali lupa langsung kita langsung dilatih dilatih Allah 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 kata yang masyarakat 5 kali jumlah Allah ketika kita membaca selawat sekian banyaknya itu segunung karena hanya memandang itu dengan satu selawat yang menggunakan hati dengan perasaan seri maka satu selawat lebih baik daripada segunung bacaan selawat yang hanya produk awesan saja maka ketika baca selawat pulihkan ke hati rasakan Allah maya wakudia perasaan dosa tidak ada mampu tidak punya kuat masukkan dalam jiwanya ilustrasi tadi ada dua orang ada mas 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 ada dua orang mencari pasir ketika mencari pasir ketika itu juga pulang yang satu sudah tidak ketemu akhirnya ketemu misalkan sampaian dengan saya mas mas lama tidak ketemu iya pak ero kemana saya sekolah ke amerika jadi jalan tanya iya pak ero balik pasir maju iya maju sekarang saya sudah ke rumah untuk mencari pasir berapa satu pasir sebenarnya pasir 1.2 juta 1.2 juta 1.2 juta 1.2 juta makanya kamu sukses punya ter saya kamu saya saya cari pasir begitu ya maksud sekolah 2.2 juta cari pasir saya tidak bohong ketika saya tanya bagaimana hasilnya pasir mahal pasir saya wah tidak bisa mas dari namanya pasir kalau satu truk tetap 1.200 tetap mahal pasir yang saja akhirnya saya akan penasaran berapa begitu beda kalau pak ero mencari pasir di sungai sedangkan saya mencari pasir di pinggang orang yang terdapat di ginjal satu kali operasi 5 juta mendai kalau dapat satu truk hanya beda penempatan begitulah dikir yang dilakukan oleh casing oleh lesan satu gunung dengan hati yang kudur merasa tidak punya kemampuan dan kekuatan dan dia betul betul tidak mengandalkan amalnya dia mengetahuilah syarikat Allah tidak bisa disurutkan satu kali selawat atau sekali dikir yang menggunakan hati model begini khairun min amsalir jilah dan bukata sak gunung bila beluh isi apel satu tapi yang menggunakan hati begitu pula seorang mencari pasir di sungai diap dengan kotor berjam jam dengan dokter yang mencari pasir dikinjal maka lebih baik seorang dokter yang hanya beberapa jam bila-bulannya beberapa seada awal itu sudah lima juta padahal satu truk satu juta dua ratus itu hanya satu butir doang saja atau dua butir itu sudah lima juta bisa sepuluh juta bayangkan kalau pasir yang dijabut itu satu berapa juta berapa yang 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 mengaini ilustrasi hanya berdat teman kita menggunakan hati apa menggunakan kekuiran inilah kejadian kita menggunakan tangan-tangan Tuhan mengandalkan Allah atau mengandalkan diri kita kalau mengandalkan Allah satu detik umur kita lebih baik daripada seribu daun umur kita yang mengandalkan diri kita maka di dalam Al-Quran jatankan mengandalkan Allah ketika Allah menurunkan malaikat karena Zalul malah ikat satu malam nilainya seribu bulan ya ada disebut Layulatul Qabdar itu lebih baik daripada seribu bulan alasannya apa karena tanah Zalul malah itu hanya malaikat yang suci di malam itu saja turunnya malaikat itu Allah menghargai satu malam sama dengan seribu apalagi itu yang Allah yang menciptakan malaikat mungkin satu jatik bisa seribu tahun bukan hanya satu malam mungkin satu jatik satu juta tahun bahkan satu jatik bersama Allah akan menjadi kekal karena Allah yang mencipta akan hadir di tengah kita bukan hadir seperti makhluk kita maksudnya hadir kita akan terbilang ini soal hati ayolah sekarang jaring-jaring nanti bertanya jadi kata beri orang yang bisa gila bicara pagilah ya di atas orang menemukan lain koda karena saat orang itu musul kepada Allah itu hanya satu tahun malekat turun saja itu seribu bulan panjeng setiap saat panjeng istirahat panjeng tenggelam menyadari panjeng makhluk menyadari panjeng tidak mampu melupi matas di tenggelam saya tidak mengatakan itu sama dengan laylat koda tapi laylat koda yang nilainya beda dengan laylat koda ketika dengan malekat kalau bersama malekat itu makhluknya Allah bisa lebih dari 1000 bulan apalagi bersama Allah disinilah permasalahan masalah hati 80 tahun 30 itu satu malam bersama malekat apalagi itu bersama Allah terhingga karena Allah tidak dibatasi waktu mungkin satu tahun orang itu akan menjadi orang yang selamat satu detik bersama Allah orang itu akan menjadi selamat dan yang bersama Allah itu akan melalui hati hati yang merisahkan Allah bahkan dalam kapsir ay liyakrifun liyakrifuni liyakrifuni berarti bersama Allah bersadar kepada Allah bersadar kepada aku liyakrifuni jadi mengesahkan Allah itu tidak mudah artinya harus dengan lilah dan ilmunah sudah kita terima tapi hati belum pernah kita buka pernah kita merasa rendah di odak pernah kita merasa legur tidak ada kemampuan itu harus dilahir jadi nanti panjenan saya oleh Fadol jadi pengamal wakidiyah yang betul-betul memahir bukan pengamal wakidiyah yang hanya melebih dan sekedar melebih yang harus ilah tidak bisa kecuali dengan hati setelah hati harus diberi makanan jangan sekutukan Allah maksudnya kalau saya pandai jangan kau sekutukan Allah pandai aku pandai lebus yang pandai Allah rasakan aku bodoh itu dalam ilumnya tapi harus dirasakan rasakan dan ini tidak hanya sekedar di ilmunya harus dengan waladina jahadu vina bersungguh di jalan Allah maka ketika ada waktu ketika ada di mobil ayo mas walau panjang sambil menunggu apa arti ketika hati penuh dengan selamat Allah hati penuh dengan selamat dan Allah sekali kali tidak akan mengadap menyiksa membuat kamu menderita membuat kau jauh daripada rohmatku tidak sekali hati wa'antafihim sedangkan kau muhammat dan untuk kau ada didalamnya artinya orang yang ahli selamat tapi selamatnya menggunakan hati itu ya sambil duduk saya tidak mampu merasa tidak pantas masuk surga merasa dosa yang kita lakukan dengan ternyata merasa mungkin dengan setet kesair mata dengan perasaan rendah disitulah wa'antafihim ada di hati rosul itu roh yang disunjikan tidak mungkin ada di hati kita yang kotor hati yang merasa rendah saat itu maksud maka kita tidak akan pisah khusus kalau tidak merasa rendah coba tidak ini salah mungkin khusus itu kerendah ada yang suci ada yang motor berarti roh ya kalau roh terkontaminasi dengan kehidupan inilah roh menjadi kotor roh tetap suci roh tetap suci bala syahidna iya ke Tuhan keusah menyaksikan kesucian yang keserah ketika dia menyaksikan Tuhan artinya roh itu rebut masak roh menyaksikan Tuhan roh ada berarti ada dua unsur padahal unsur yang harus menang adalah unsur Tuhan roh harus rebut ketika roh menyaksikan Tuhan artinya roh itu langsung digendangkan hatinya masih kotor roh tetap roh suci makanya yang dituntut besok yang ditanya rohnya dan ketika roh ditanya didatangkan casing kita itu sehingga waktu casing manusia itu didatangkan roh yang ditanya yang ditanya adalah tangannya waktu kalimunah yang menjawab adalah adihin tangan tangan watasyadu yang menjadi saksi bahkan dikatakan balil insanu ala nafsihi basi roh adiaman bahkan manusia casing casing ini bisa menjadi tape recorder karena mengetahui akan dirinya sendiri besok kita hanya dijatangkan makanya ketika kita di alam basah pisah alam alam kubur itu alam basah ya ketika mati bisa roh kembali di alam basah alam basah bukan alam kubur di judul kuburan itu di kuburan itu adalah casing jadi ketika di alam kubur itu hanya roh yang berfungsi bisa jasad tidak ada maka hidupan terakhir pertama kali tapi ketika masuk alam masyad jasad dikembalikan itu apa sakit untuk bertanggung hal yang mati ya dan kita bangkit sesuai dengan keadaan kita hidup di dunia kalau jadi pecundak ya wajahmu jadi pecundak mungkin berwajah anjing mungkin diri kita sebagai pengamal waktu biasa yang hanya paham dia bicara dia berkulang terubat menjadi cewek khinjir karena hanya berpula-pula saja dan ketika sudah ada pengadilan kembali di sana alam berbah ketika sang roh itu aslinya sudah suci Anda bisa mengetah Allah berterhijab tetapi tertutupi dengan ilmu tertutup ilmu dan jangan maguk yang menutup itu merasa mampu dan merasa kuat itu yang menutup dirah jadi menutup menghambat maka ketika seorang anda dusanya nampak banyak amannya sendiri dikawal oleh malaikat ketika dijabut nyamanya malaikat orang amannya sendiri ketika Allah mengatakan malaikat kamu hanya mencatat lahirnya sedangkan aku mencatat gadimu jaturan itu selalu dekat pada aku orang itu tidak pernah mengikuti daripada aku dia selalu pesan daripada aku taruh di tempat yang mulia catat di dalam catatan ilmu tapi ada seorang di jabut nyawan amanya luar biasa gerbong sholat luar biasa ibadah luar biasa malaikat kagum ketika sholat di ajapan malaikat kamu hanya mencatat lahirnya sedangkan aku mencatat gadimnya orang itu tidak ikhlas orang itu menyekutkan aku dia tidak mengandalkan aku yang memberikan kehidupan tapi dia mengandalkan aman dia mengandalkan sholat dan dia menyekutkan aku lempar orang itu akan catat di dalam kitab shidji kalau tidak salah di hidup nasib ini gau banyak di kitab kita yang banyak banyak jangan baca waktu itu cepat posisi kita disini mas hari nanti dipanggil kesini dengan teman supaya panjang posisi panjang ini ini yang harus diberikan kalau misalnya dapat teman ini boleh kita sering kami memiliki tenaga-tenaga anak-anak maha aksesual yang dikirannya tulas tapi ini masalah ini maka sekian ratus ribu mahasisual mungkin sedikit yang diberi oleh Allah tolong menjaga tidak setidak tidak yang dilak bagaimana tidak akan merasakan tidak akan merasakan orang yang sebelum jejel rosak mampu-mampu yang dikatakan wala dinajah itu makso dimakan rumah soelek bagaimana misalkan saya seorang kiai kontrol rumah soelek mampu-mampu 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 bagaimana saya seorang pejabat dikong-kong jadi wong larat yang apa dikatakan sampai Rasulullah mengatakan jadikanlah saya menjadi orang miskin golongkan kami orang miskin matikan kami dalam keadaan miskin bukan itu konteksual itu Rasul mengatakan jadikanlah saya orang miskin artinya tidak pernah merasa memiliki apa-apa karena itu milikmu sehingga saya hanya butuh kepada kamu kumpulkanlah kami golongan orang yang miskin dan kumpulkan golongan orang-orang yang hatinya merasa rendah dan tidak memiliki apa-apa karena hanya memiliki engkau dan matikanlah kami dalam keadaan miskin bukan miskin tidak meninggalkan harta kami matikanlah golongan orang-orang miskin golongan orang-orang ketika mati tidak mengandalkan amal tidak mengandalkan harta tapi hanya yang mengandalkanku konteks warna kesitu soalnya nabi suri memang kaya nabi yusuf raja yang sempurna kok malah miskin itu tidak begitu miskin di sini rasa tapi kalau ada orang mentafsirkan itu tidak apa-apa tapi kita harus merasa miskin sebagai hamba merasa kaya pantan hamba merasa kaya yang kaya hanya satu Allah Allah ketika kaya titipan mosok titipan di titipan mosok 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 tukang parker mosok buat apa masa tukang parker merasa punya innova masa memiliki sepeda tetap miskin miskin walaupun alpat 10 jajan karena dia hanya tekan parker menjenankan tekan parker paham ya dengan ilustrasi disitulah jo'anya rosul mengatakan itu karena hijab ini titipan omok ormo sosok salah suleman mongkaya malah kita ini terkecam bila meninggalkan turunan yang lemah turunan yang tidak memiliki apa-apa sehingga turunan kita menjadi orang yang dengan kemiskinan menunjukkan kekuburan mendekat dan mungkin puji sinjeng mengatulah berhatikan apa yang pandangan tanya masalah loh tapi saya terlihat masalah dengan cerita masalah luarnya loh yaitu ya loh dimana hidup semua sekali loh kita keluar pembicinan Tuhan loh bicara loh itu susah mungkin sakitnya itu berurung itu dan kembali 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 hati dan luk dan seterusnya Ruh itu adalah milik Tuhan kulir ruh min ambil katakan kita kamu bertahan masalah ruh katakan ruh itu adalah urusan Tuhan ruh itu kalau dijabut ruh itu menempel pada jasad karena ini memang dilekat oleh Allah berarti ruh itu berkelakban oleh jasad dan jebolnya ruh itu satukan jebol andakan saya gambarkan tangan ini ada ruhnya apa kalau ingin mematikan ruhnya tangan dengan cara apa dijimit masih hidup harus cari gondam yang besar gondam kalau masih sakit berarti ruhnya ada masih ada karena masih sakit tuduh hancurno nganti gwepeng nganti gak lor itu berarti ini ruhnya sudah hilang itu satu ruh yang ada di jari-jari terus mereka jebol ini yaitu kebruk berwak baru tidak rasa lah mati itu semua tidak berwak lekatan lak ban jasad yang dilekat dengan kepentingan dan kebutuhan hidup ruh itu semakin mereka ketika kita mencintai kepentingan dan kebutuhan hidup ruh itu semakin kuat semakin kuat semakin kuat bila dijabut menangis coba kalau kepentingan dunia yang kita cintai hilang pasti menangis ruh maka di saat itu lepas jangan merasa mampu ini ini awal untuk mudari sakit ketika saya dina merasakan bahwa saya tidak punya kekuatan saya tidak punya kemampuan semua itu milik Allah tidak ada sekutunya dalam posisi yang paling bagus sehingga saya tidak punya apa-apa dan itu dipraktekkan dalam pengetapan istidhara saya tanya itu diwakil dia ada ada tiga ada tiga kita tidak melihat maksud ketika istidhara itu turun itu terlatih harus terlatih merasa merasa bukan tidak memilih kemampuan namanya istidhara ya itu nanti panjinan sesaat itu hanya pandangannya keadaan bukan istidhara terus nanti lalik sampai orang bukan yang dibahas bukan itu karena harus yang kita rasakan saja bukan hanya wakal ketika kita merasakan istidhara saat itulah ada satu saat dimana ketika roh merasakan lepasnya ikatan-ikatan kedunyawian hanya sesaat sesaat itulah roh terbius dengan Allah karena roh ingin kembali beromito merasain kembali kepada Tuhan walaupun masih ada jasa ketika saya dinaan kena panah bunggungnya coba bayangkan mata panah itu tidak begini tapi ada kalau sudah menancap sulit untuk ditahari dipegang saja sudah menanis tapi saya dinaari dibius dengan bukan biusnya poli-poli atau syarat dibius dengan kecilkan pada dia tenang melemes merasakan tidak ada kemampuan kalau saatnya meriah dengan merasa itu dirasakan istri roh kenal ketika itu dia melakukan sholat Allah ketika Zaidina Ali setelah hukum duduk di jabut dalam posisi dia merasa hanya tidak terasa setelah dua rokat sudah kau jabut itu sudah tadi Zaidina Ali tidak merasa ternyata yang sakit itu bukan karena jasanya yang sakit karena paham tolong ketika tangan ini putus yang ada renasak kita pandang yang sini yang tertinggal ini tidak renasak maka ketika roh itu kembali berontoh kembali pada Allah menampus merasa kecil tidak terasa kemiskinan pun tidak terasa hujatan orang pun tidak terasa karena saat itu hanya pandangan fokus kepada Allah itu gambaran dan ketika nyawa dijabut jangan coba-coba 300 set petang pedang kalau hari ini tidak terlaku mutu kata sosok kamu harus melaku matilah sebelum kamu mati artinya harus kembali maka pengalaman yang Anda merasakan ketika dalam posisi itu terdengar suara istirah istirah bahkan saja tuntun perasaan rendah sehingga tidak terasa dan Alhamdulillah dikembalikan lihat dihubung pemakuanku sebagai Tuhan yang mati dua kali maka kuduh sehingga mati akan diberi kemudahan bahkan dikatakan oleh Allah mati obatnya untuk khusnul khutimah ini harus ditelan bagaimana kita bisa khusnul khutimah kalau kita selalu merasa mampu terus bagaimana kita khusnul masih sirit menjagakan selain Allah bagaimana kita ingin khusnul khutimah kalau kita masih tidak mengisahkan Allah pada hidup hanya sekali harus berarti hidup sekali kita akan pulang jangan sesat di jalan ketika kita ini tidak memiliki perasaan itu maka kita keluar sesat di jalan karena tidak bahara syahidna disitu kan yang dijaga ya itu yang dimaksud pertanyaan luar biasa dan ini yang saya maksud yang ini kronologisnya ini tidak berubah ajaran tetap ajaran tapi rasa ini artinya ketika lila-lila kita rasakan pasti panjang memilih perasaan sadar bahwa diri kita nol tidak ada kemampuan hanya itu maka nol bukan pelajaran bukan ajaran bukan bimbingan bukan mengadakan barang-barang itu rasa metodanya ini dimaksudkan la sari la lala diterapkan fakutul lantuh dirasakan itu metode terus tenggelam di dalam artinya tidak ada di tenggelam coba ini bisa ditanyakan dan ini harus dilatih tidak dilatih bahaya bisa belajar diajarnya gini ketika panjang mojo ya saidi ya saidi langsung saya mau mengadam saya tidak mampu saya tidak ada kekuatan keperasaan ya saidi setelah itu kita adab tidak dikatakan mari kita tetapkan lila-bila itu kan perasaan tidak mampunya itu bukan lila aku ibadah kerona aku maha budak maksudnya mari kita praktekkan kita merasa kita tetapkan dengan lila-bila artinya lila-bila itu panjang langsung mengetapkan tidak punya kemampuan tidak punya kekuatan itu rosor maka ketika tidak punya kemampuan tidak punya kekuatan lalu matis itu miliknya Allah lila-bila nah bagaimana kita semua milik Allah saya hanya karena tapi hati tidak punya perasaan ini hanya teori doh bahasa hati kalau akan nolak tidak akan nolak itu bahasa hati rasa mesti nolak logika nolak karena ini rasa hati bahasa rasa dan ini yang mungkin kami rasakan ini albita ini akan dan saya itu sangat mahal harganya tidak bisa ditukar ya pun jadi saya mungkin selama saya mengikuti lagi ya baru sekali ini pemecahnya sejauh sedalem ini artinya artinya kalau tukar-tukar pikiran sama yang sebuah ya biasa ini ini memang bukan berarti saya atau menjelegi yang sana atau sini artinya pengupas ini sejauh dengan rasanya yang hatinya menurut kita yang merasa secara tergambar seperti ini mungkin untuk kami untuk semuanya ini mungkin berharga sekali ya sangat berharga sekali saya selama ini istigron itu telepon kek botol itu maka terbilang maka namun sakit bayangan kemah saya apa jadinya metode ini bila tidak kita lakukan ketika kita tidak menemukan metodenya menggali bimbingan bayi kita gabar hati lagi ketika hati tidak memiliki yang kami bahas tadi sehingga hati ada perasaan mampu kalau tadi tidak ada kemampuan saya mampu mujadah saya mujadah teronok Allah merasa mampu meronok Allah bayar mari kita lillah mampu lillah padahal disana tidak ada kemampuan maka tidak ada kemampuan Allah yang membeli maka lillah dilan yang murni mari kita merasa benar-benar dihadapan merasa bisa dihadapan Allah padahal kita pantang merasa bisa dan ini kan kebalikan daripada ini kita tidak merasa mampu malah kita mari kita berapa lillah bisa kita merasa mampu kalau kita merasa mampu kuat kuat itu kuat itu merasa apa apa jadinya ketika hati dimanjakan merasa mampu kami mari kita merasa dolim kita merasa dolim kita sudah dikatakan kamu cipta tidak kemampuan dan kekuatan saat manusia termanjakan dengan perasaan ajaran ajaran yang tanpa kita metode masuk ajaran yang masuk di hati yang masuk di akal beda dengan di hati yang masuk di akal mari kita terapkan lillah artinya dikini kronik buatan mampu jualo baru lillah masuk kalau hakal mengatakan ngetraknol lillah hati harus mengatakan saya tidak mampu mengetrakan lillah karena dikatakan tidak ada kekuatan dan tidak ada kemampuan maka ketika manusia tidak mampu menjagakan Allah sakit lillah masuk beda kebalik dan bila hati ini terpengaruh dengan ini langsung iblis datang menanamkan bendera aku pasti itu datang bendera anak aku 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 dan ini disuburkan oleh iblis bawah sampai mati sehingga kamu menyembah dirimu sendiri inilah jikal pengakuan aku sebagai Tuhan di dalam keadaan ketika adik pas hari merasa aku pandai langsung iblis datang menancapkan aku bawa sampai mati karena ketika kamu merasa aku pasti kamu akan cukup banyak bangga dan tak kaku di jalan begitu walaupun kau sembunyikan dengan berbaju dan berbaju aku adik dan katis tapi kalau kamu sudah pernah penyakit aku maka kamu akan menjadi takabur karena takabur itu adalah penyakit yang membuat aku diusir oleh awet ketika merasa mampu kuat merasa lillah merasa bisa dolim merasa bisa rendah iblis iyo wikumulyo wikukihai wesiso rendah wesiso nangis denoyo banyumotomo luar biasa akibat haji segala haji dan derno ini adalah kemampuan manusia yang merasain pasti ditandung iblis tidak tidur dan iblis tidak mati kawalah andirni ilah yaumil yibahsun kawalah ineng naka minal mundur ini al-aruf kristif berilah tanggung saya jangan dimatikan sampai hari berantik mengapa akan diguda anak adam kalau anak adam pasti mati aku tidak mati maka sampai sakat satu mau tunggu ini apa yang kamu tunggu penyakit aku lepas sampai diajapan kamu sehingga nanti ada akunya Allah dan akumu maka kau dilempar ke neraka karena syirik mencukupkan Allah dengan dirinya lin nafsi luar biasa ajaran di biangnya adalah hati oke sudah bisa dilanyakan ini 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 mau dikepat di sana ya tapi kalau di sini enggak sudah sulit nyari papan kebetulan enggak disiapi sekarang ini jeneng yang mendapat sama-sama ini betul masyarakat yang dapat coba bayangkan seorang masyarakat pemikirannya sudah terwati sudah akademis memiliki hati seperti ini luar biasa mujajah mujajah jeneng akan menemukan sesuatu di dalam hidup bukan dunia yang fatah murgan tapi dunia yang berupakan pertenangan jiwa karena menemukan sebelumnya tapi ini 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 kalau kita ya kadang suka mimpin rispia ini cara menyampaikan mungkin kita tadi menyimak itu kan biru selamanya kita ini saya praktekan mari ini mari kita terapkan rasa lelah lelah rosul di rosul ini ini kan untuk menyampaikan sebab tidak keliru sama pengamal-pengamal ini kita juga kalau imam kan kami jawab ini kalau salah penyampaian mungkin kita juga nantinya kita akan bertanggung jawab artinya supaya apa kita menyampaikannya kepada teman-teman yang rasa itu supaya apa kita belajar belajar dari layar sampai hati atau bagaimana mari teman-teman kita mengajak Allah kita berpandu hati kita jangan merasa mampu mari merasa tidak ada kekuatan dan kemampuan mari merasa doli merasa penuh dosa benar tinggal menguatkan yang belakangnya ini terutama kami sering ngalamin gitu takutnya saya selama ini sudah banyak di sekitar ini juga tadi kesitu saja kita belum bisa nyampe tapi sering mengucapkan karena kita belajarnya tadi belum menjau begini bahkan di lembaran itu ada kan barilang sebelum kalau itu saya paham tapi ini kalau kita bisa analisa dari ucapan kita sendiri setelah kita ditunjuk sebagai memimpin jahda otomatis kan casingnya saja kita adanya suka lupa mari kita nolkan dari hati kita kita nolkan ini yang tidak usah bilang nol nanti kita buang bahannya bahasa hati kalau jadi membuka iman tetap seperti itu yang ada di begitu sudah membuka iman sudah selesai maka mujadah metode bahasa saya tahu iya supaya pengamal ini pengen kan pengen kita kalau penyampaian tepat pengamal pengen jadi pengamal yang baik dari kawan-kawan yang lain supaya dia juga ada masukkan secara hati itu pemasukan jenggaya gini saya pengen yang lebih tepat untuk menyampaikan supaya kita tidak merasa gila ketika panjang menyampaikan itu ada kesempatan ketika kita jangan kita sihat-sihat ketika kita langsung menjaga dengan perasaan tidak punya kemampuan perasaan tidak kuat ketika kita diberi kekuatan kejajah jangan anda kita tetap mengandalkan yang membeli bahasa bahasa ini mari kita jangan merasa baik jangan merasa sudah bahkan dia mengatakan ketika perasaan kamu sudah sampai kepada Allah jangan berhenti diri terus 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 sampai Allah akan mengendalikan diri dengan Allah dalam bahasa manusia bangga dengan miliknya satu pula merupakan adabnya Allah kita dijadikan sebagai hamba tapi dijadikan sebagai pesaing Tuhan yang apabila mati jangan tanya dia mati dalam posis menyebutkan Tuhan dengan dinam nafsi menak sebetulnya tapi jenengah mulai hari ini relatif mijadah relatif rendah walaupun memuji adab misalnya ini saya memuji saya walaupun ini tidak mijadah terus demi lama seperti kalau-kalau saya melatih rokoan sampai keluar mata mungkin tidak terasa kalau ini dilatih terkata Allah tak karena ilmata menyetes karena kerendah yang ada di hati ditayu memuncak ketika seorang pelancur dan sudah lama ini tobat tidak tahu jalan dibuka jalannya oleh Allah dengan jahkola anjing dalam badan maka ketika menerjah anjing masih apikan engkau anjing kau tidak pernah masyid sedang aku ampunilah kami kami rendah roko Allah bayar menanah itu rasul menanah bukan sampai hamba merasa rendah bahkan dikatakan bisik tidur itu rendah serendah adekan ada anjing lebih rendah aku daripada anjing maksudnya kan gitu itu dilakukan oleh pelajar langsung oleh Allah dikatakan kisah kisah sholat puasa haji saya sampai 70 kali dimana itu kamu lupa iya gak tahu kemana itu dirudal amal kebaikamu dengan kesombongan dengan kebanggaan karena bangga sekali merupakan rudal yang menghancurkan amal 70 tahun jadi bangga itu mudah peluru kendali yang menghancurkan amal makanya banyak orang pulang ngaji tidak punya amal karena pulang ngaji malah bangga coba bayangkan kalau kita pulang ngaji tidak ada manasib rohani pulang merasa pahalian banyak saya terus lupa kalau pulang ngaji dirudal dengan sifat banggan dengan sifat takabur makanya walaupun manasib haji manasib rohani harus dipelajari manasib haji kita tahu waf ini harus bergiri tapi mas manasib rohani kamu jangan terpengarul ya faryak budur bahag banyak kamu sembah Tuhan nyabati tapi di depan kapan juga akibah malah karena yang selamat kapan yang yang nampak adalah pahalian gimana Tuhan kalau kita hidup padahal kita kamu Tuhan Allah baik Allah ini fungsi hati semoga yang tidak diberi saya pokok paling boleh cetik-cetik tanah saya paling rendah dan ketika panjang dihujat ini kesalahan saya andaikan jasa saya orang itu tidak menghujat orang itu mesti baik karena jasa saya menjadi jahat merasanya ya Allah saya yang salah ini akan hati merasa rendah kalau hati membel otomatis hati merasa baik makanya ketika panjang memiliki hal ini akan menjadi sahabat ketika dihujat tidak memiliki itu mesti marah disairi saja marah rebutan lahan kalau memang seorang jahit luar biasa tujuannya gini selama ini kronologis yang ada teman-teman ini sendiri pengamal-pengamal ini kalau sekarang teman-teman kita sendiri bisa dihitung ini kadang-kadang pasanya ya merasa 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 mampus tapi kita untuk menyampaikan yang tepat itu masalah kita masih bojol kita masih banyak masak jangan saling silat yang ingat saling sharing gimana ustaz syafi'in nanti kalau kita nanti ya yuk kita sambil tanamkan di dalam jangan merasa ada kemampuan satu saja itu jangan merasa ada kekuatan tanam masukkan masukkan ke hati nanti misalnya kalau sampan tidak punya kemampuan tidak punya kekuatan kita merasa merasa ilah ilah wilayah wilayah masukkan akui akui yakini yakini hanya satu satu itu saja kalau sudah wilayah Allah otomatis ilah wilayah melebut dewa di hati otomatis wilayah Allah kalau itu tidak dirasakan hanya ilmiah jangkang ngajar orang jangan risang sentuhan acuman berkah iya panjang jelakan saja orang itu sudah merasa iya ini dilatih walaupun saya tidak ramah yang ahlinya itu tidak harus karena masing masing panjang nyampekan sudah dipercaya bersalam aja itu baru getal karena hati yang berbicara gambaran tadi cari pasir kita cari pasir di sungai satu di dalam tuburnya jatuh lainnya di dalam di di bila kekuatan kaya silahkan tapi ini harus menjadikan pembaloi miliknya Allah tidak menjadikan kekayaan tidak ada kemampuan dan kekuatan apapun bukan parti tetap mengharap walaupun titipani alfat 10 kaptifa 10 tetap larang dan merasa punya karena yang membuat dia kurang ajar merasa memiliki itu parker mobil itu kurang aja kita semua kan bukan biaya kita semua provinsi saya itu tukang parker yang yang orang yang orang yang orang yang orang 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 ini ada tiga karena bukan milik saat itu harus dirasakan kalau belum masuk semua waktu bagus-bagus ada yang kita diambil jangan jadi habis semua sampai ngomong-ngomong itu bahkan diri kita nyawa kita badan kita besok diambil harus rindu ketika panjalan nate jadi tukang pasukan mobil mewah panjalan jaga nate ya bahkan dengan waduh mobil kure itu itu yang bener kita diambil malah seneng malah ini maklifat artinya kenal dan ketika maklifat artinya kenal dan ketika maklifat itu jisput tinggi memang tidak ada kedudukan yang paling tinggi setelah kenabian kecuali maklifat tapi walaupun tinggi maklifat merupakan kebutuhan rohani wajib wajib karena tidak mungkin menyembah kepada Allah sebelum kenal dengan yang disembah bagaimana kita menyembah Allah dengan benar kalau kita belum kenal dengan yang disembah bagaimana kita akan bisa ikhlas kalau kita belum kenal kepada siapa kita persembahkan amal itu maka walaupun kedudukan tinggi maklifat menurut hukum agama wajib walaupun menurut nafsu sangat susah sangat belum waktunya nah kita mengikuti hukum agama atau hukum nafsu maka ketika mengikuti hukum nafsu gak usah maklifat sampai mati tapi ketika menurut hukum Allah maklifat hukumnya wajib awal wajibin ala insani maklifat ilahi bistikoni jadi kewajiban pertama kali yang diwajibkan oleh Allah di dalam kehidupan umat adalah kenal dulu kepada Allah dengan siapa maklifat juga jadi maklifat itu artinya kenal usul orangnya bisa sampai hatinya itu menyadari benar bahwa semuanya seperti ini makanya maklifat itu belum kenal itu walaupun orang yang ambil membahas ilmu maklifat belum tentu maklifat karena maklifat itu rosok ini maklifat itu begini contoh apa? punya buka tiga misalkan saya gak punya terus aku bilang buka yang terakhir itu saya bawa misalkan ambil kah? aku gak punya karena pahayai yang muncul akhirnya saya adopsi ketika sepuluh tahun yang setelah itu saya jatakan ke di Jakarta dari Ustaz Sabi Imah Duh Pak Ustaz Heru Duh iya anak yang sejak kecil sepuluh tahun sudah kelas empat Ustaz Pak Ustaz ini putranya ya? amatur hidup? iya saya bilang apa? iya Ustaz anak saya terus dengan istri saya bagaimana bunyanya? putranya umur berapa? ini anak saya umur sepuluh yang disebut makrifat ketika ini putranya ya? bibir mengatakan ya hati sadar bahwa saya tidak memiliki anak ini ini anaknya bapak itu lah makrifat ini milik sampan ya? iya ini rumah sampan iya ini ilmu sampan iya tapi hati sadar bahwa saya no sadar bahwa tidak memiliki kemampuan tidak memiliki apa-apa itu lah makrifat jadi inilah makrifat ketika kamu panjrah merasakan ini kalau tidak ini tidak makrifat gimana panjang makrifat jadi makrifat itu kenal kenal bahwa ketika saya mampu itu miliknya Allah itu lah makrifat kenal ketika saya sholat Allah yang menggerakkan itulah makrifat sadar bahwa kita tidak kemampuan balik kepada diciptakan tidak punya ini jadi sumber usul nanti Ustaz adalah ini ketika ini masuk ke hati maka sadar bahwa diri kita nol tidak memiliki apa-apa dan merasa tidak memiliki apa-apa kembali ke mereknya Allah itulah makrifat seperti halnya tadi ketika anak saya diturun jenandanya oh iya oh iya kalau ada ketemu oh anaknya sudah besar ya iya iya anak saya ini pinter loh sekarang sudah kelas 6 tapi hati sadar bahwa Vistri saya tidak pernah melahirkan anak ini dan ini bukan dari anak saya ini mengadopsi miliknya berapa sadarnya hati itu tidak diucapkan tapi dirasakan ya semua dunia ini miliknya Allah itu kan ilmi hati ya misalnya semuanya berapa gitu ya iya paham ya bisa 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 dilatih 진ya ini saya sampaikan selama ini ini nyuruh ini ini saya ini saya 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 itu kan bisa dilihat saja ya ketika merasakan ini anakmu iya tapi hatinya tidak jari pancaran kok saya seogennya jari melahirkan semua milik Allah waduh pak dua hari pak kan gilasa lomboknya joko alpat pak cakap di jempol di duit di duit selalu di bawah hanya otot-ototan yang saya dengar makanya jangan dilanjutkan lagi kita tidak tahu kenapa kita tidak tahu kalau mau tahu kalau mau tahu harus tahu yang betul-betul yang punya ilmu kan sering itu saya dengar iya sampai kadang-kadang ketat kusir iya nanti kan bisa disampaikan ini loh cara penyampaian mahlifat seperti ini jenang nanti tahu saya ini nyimpangkan ajaran apa tidak jenang tahu andaikan ada orang mengatakan saya jenangan menggai ajaran baru lucu tapi ini yang jenang tahu jenang tahu ini kita diciptakan kita 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 banyak seluruh toretoh iya ini metode itu betulnya seluruh toretoh yang ada di hari timur tengah itu iya apa itu iya cuma beda ini 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 kalau ini tidak dilakukan ini langsung kamu alih sholatuh sholatuh tapi aku benih kamu alih mujadah mujadah kamu orang yang lila-bila tidak jadi tidak ada kekuatan jadi lila-bila itu bukan milik kita Allah memberi baru kita bisa makanya kita susun tidak terus di sisinya diajakannya masa kita merasa lila-bila lila-bila itu bu yare bu yare pengawangan itu merasanya itu merasanya itu tidak usah dibahas nanti penyampaian bagaimana caranya kembali ya memang ada beberapa kalau yang saya dengar gitu ya masyarakat itu dalam kitab aja ini bahaya menerangin nol bukan ahlinya karena ini kan akhirnya karena ada orang sebagian yang sedikit nol akhirnya dia menyatakan ini tidak usah banyak menerangin nol aja gak ngerti isinya nol gak ngerti gak ngerti isinya nol bukan ini semua nol bukan artinya kita ini sadar bahwa kita ini ya aku rasa sudah bisa apa-apa yang bisa kalau Allah seperti kita marah jangan mengharap kita kalahkan lho ketika kita ngerti sampai ini tujian makrifat makrifat dunia makrifat dunia ini makrifat ini yang timur makrifat bila ini paham itu semua itu bisa kalau ini belum paham ya teori lah makanya ketika lillah bila yang ditemak oleh akal beda dengan yang dirasakan oleh hati makrifat 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 raksana 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 berapa saya paham terus saya bilang manis lho nanti kita kita latihan disini ya mudah-mudahan ucapan ini akan bisa mengganti juga karena sudah mencapai kata ini ya mudah-mudahan dan kuncinya kalau panjang merangkan ini adalah hidayah nah hidayah adalah al-mujjah 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 maka tergantung mujjah dan jenungan walaupun panjang ngerti lah kalau mujjah tidak pendekatan pada mualik tidak bisa padang setelah mengenal ini mujjah tingkatkan walaupun panjang ada di partil sambil duduk ya saya itu sedih dengan muka merasa miskin merasa kurang ya Allah ini kau yang berilah kekuatan saya mungkin dengan kemiskinan ini panjang akan terbawa berat jantungan mungkin dengan penuh dosa seperti seorang to'atul terbawa dengan kekuatan Allah dengan kasih sayang ini maka di segala bidang itu merupakan bentuk kasih sayang Allah walaupun kita miskin sesungguhnya kasih sayang Allah miskinnya orang-orang yang lawang orang miskin masuk surga lebih dulu 500 tahun tapi kita tidak benar kita miskin dijadikan alat untuk mendekatkan diri Pak Jawa karena orang miskin itu lebih gampang merendah dibandingkan bapak yang membawa mobil saya membawa mobil tapi bapak membawa mobil syukurnya akan melebihkan pendekatan diri ya Allah semua milikmu sehingga panjang rela jemput kamu rela untuk berjuang ya mungkin ini kedua-duanya ini ada kelebihan 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 yang dikatakan ini katakan yang berlian yang luar biasa ini coba bayangkan begitu dan ini dijadikan masalah padahal ini adalah rasa tidak ada rasa di dunia kan rasa itu tidak bisa dibohongin tadi saya berbohongin terus pedes saya bilang manis juga bisa tidak bisa tidak bisa kalau rasa ini terbohongin yang misalnya tidak akan di dunia tadi ini kerja ini kan tadi kan membuat ini jadi sudah di sudah di minta tapi Allah merenjakan apa atau kuat apa tapi ternyata itu tidak dilupakan Allah mulai ya ya karena dia ada 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 tugas lain dari pusing dirupakan kondisinya harus saat ini makanya ini keberuntungan kita benar-benar luar biasa itu mendapatkan ini kalau secara riset kemungkinan kita tidak akan tahu tidak akan tidak akan menyendal di sini itu lama maksudnya itu tapi ini nanti akan bisa ini kita nanti saya minta sama ayah ini ditinggal iya kita maling ditinggal mari berarti bisa ditinggal kumpul bareng maka kumpul dengan dunia nanti dan mencapai makripat ini makanya saya terang saya akhirnya ini terakhir segala kekurangan semua itu dari Allah satu jangan merasa mampu jangan merasa kurang kita ini cipta kita tidak ada apa-apa sumber daripada kebusukan hati manusia karena merasa mampu dan kuat singkat timbus sirik khasut dan lain karena itu ini cipta nam mujajat ditingkatkan tidak ada bimbingan melalui dengan insyaallah kita akan menemukan mutiara yang ada di dalam Islam ini mutiara mengenal Allah yang disebut makhluk saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh amin 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 selamat menikmati